Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan, mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat baik Di kesempatan kali ini, saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia Dengan judul, Kenapa Gaji di Malaysia Rendah dan Tidak Naik Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan coba lihat videonya Tapi, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Langsung saja kita ke videonya Paling tidak gembira, itu adalah keadaan emosi pekerja di Malaysia mengenai tangga gaji mereka Jika dilihat, gaji minimal dengan kadar RM1100 hingga 1200 sebulan 1100-1200 standar Yang menetap di Kuala Lumpur adalah tidak masuk akal Berbanding negara jiran, Singapura, mereka sudah pun mempunyai plan gaji asas yang lumayan Dan terkini, bakal menaikkan gaji pemungut sampah untuk rakyatnya Yang berjumlah RM3260 atau sekitar RM10,000 sebulan menjual tahun 2028 Bukan itu sahaja, pekerja di Malaysia juga terbeban dengan kos hara hidup yang kian meningkat secara mendadak Dengan kadar upah pekerja yang masih dianggarkan tidak berubah seperti 10 tahun yang lalu Dengan komitmen bulanan yang perlu dibayar bagi menampung keperluan asas Uang simpanan, insurans pelindungan dan kesihatan Jumlah tersebut sangat tidak wajar dan membebankan rakyat Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat Kenapa gaji di Malaysia kekal rendah dan tidak naik seperti negara lain Teruskan menonton Tahun lalu, kita digemparkan dengan laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Yang menggambarkan tren penurunan yang agak ketara terhadap kadar upah graduan baru pada tahun 2020 Berbanding tahun sebelumnya Ia menunjukkan kejatuhan kadar juta upah daripada RM2001 hingga RM2500 pada tahun 2019 Kepada RM1001 hingga RM1500 pada tahun 2020 Tidak dinafikan, kesan pandemik Covid-19 yang melanda dunia Merupakan antara penyumbang utama keadaan ini berlaku Apabila ekonomi negara menguncuk pada kadar 5.6% Ini menandakan kelembapan aktiviti dalam ekonomi dan perniagaan Ia bukan sahaja mengakibatkan kadar pengangguran meningkat Bahkan inflasi negatif atau deflasi juga berlaku Pada tahun 2020, kadar inflasi negara pada negatif 1.2% Dan deflasi yang berlaku ini sebenarnya lebih buruk daripada inflasi Antara kesan daripadanya ialah kadar upah tidak meningkat Dan lebih tenat berlakunya penguncupan dalam pertumbuhan kadar upah Jadi inilah antara penjelasan Kenapa kadar upah graduan baru pada tahun 2020 Jatuh pada tahap gaji minimum Namun perlu difahami Isu kadar upah rendah terutama dalam kalangan graduan Bukanlah satu isu baru Ia antara isu struktur utama dalam ekonomi Malaysia Walaupun sebelum penularan pandemik Covid-19 lagi Isu ini menjadi lebih seris Terutamanya apabila negara menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 Yang memerlukan rangka dasar penyelesaian komprehensif dan menyeluruh Berbentuk jangka sederhana dan panjang Disebabkan inilah kenapa pentingnya untuk negara melalui riset Dalam ekonomi Malaysia pasca pandemik Covid-19 Penjabatan rendah untuk graduan baru Malaysia Merupakan isu yang telah lama berlarutan Berikutan kekurangan pekerjaan mahir dan bergaji tinggi di negara ini Dan bukan disebabkan sepenuhnya oleh pandemik Covid-19 Menurut teori ekonomi modern Pertumbuhan upah harus berkadar dengan produktiviti 62.5% pekerja termasuk graduan yang diambil pekerja pada tahun 2020 Menerima gaji asas antara RM1200 hingga RM1499 sebulan Secara teori kadar upah buruh ditentukan kuasa pasaran Namun secara realitinya pasaran adalah tidak sempurna Persoalannya kenapa kadar upah di negara ini tidak meningkat pada kadar sepatutnya Gaji permulaan yang rendah Keadaan ekonomi apabila seseorang mula bekerja adalah sangat penting Kemelesetan ekonomi yang berlaku Sekaligus akan mengurangkan peluang pekerjaan Dan cenderung untuk berlaku penindasan gaji Semasa krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008-2009 Kadar pertumbuhan upah pada tahun 2008 dan 2009 Hampir mengurangkan separuh daripada kadar pertumbuhan 2 tahun sebelumnya Walaupun pandemik Covid-19 tidak dapat dibandingkan secara langsung Dengan kemelesetan yang pernah berlaku Kesan ekonomi yang dihadapi negara akibat daripada wabak itu Hampir sama terhadap pasaran dan buruh Oke teman-teman ya Video ini mungkin dibuat ya berdasarkan standar hidup di Malaysia Dengan gaji minimum regional atau UMR di sana Standarnya di sana Itu menurut standar hidup di Malaysia itu sangat rendah teman-teman ya Makanya banyak orang Malaysia sendiri Itu yang bekerja di Singapura, di Australia, di luar negeri teman-teman ya Karena mungkin ya dengan gaji seperti itu Itu menurut orang Malaysia itu sangat standarnya sangat rendah ya Dibandingkan dengan standar hidup orang Malaysia Dan kenapa orang Indonesia Kok banyak yang ke Malaysia teman-teman ya Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian Dan Sebetulnya faktor gaji di Indonesia dan di Malaysia Ini sebenarnya sama ya Kalaupun ada selisih mungkin tidak jauh beda teman-teman ya Apalagi di Jabotabek ya Itu UMR-nya itu udah lumayan teman-teman ya Dan juga ada faktor ya Kenapa TKI banyak yang ke sana Yang jelas ini persoalan lapangan pekerjaan Mungkin di sana lebih banyak ya lapangan pekerjaan Kalau orang soalan gaji mungkin kalaupun beda ya beda tipis lah teman-teman ya Kalau dibandingkan dengan Jabotabek mungkin ya sama teman-teman ya Hanya faktor masalah lapangan pekerjaan saja Dan Video ini pun bisa menunjukkan teman-teman ya Bagaimana Standar biaya hidup di Malaysia dan Indonesia Kalau kita melihat bisa memberikan opini dalam video ini Biaya hidup di Malaysia dan Indonesia bisa jadi lebih rendah di Indonesia Kenapa banyak TKI yang di sana Ataupun bisa jadi mungkin kebiasaan orang Indonesia dan orang Malaysia Ya mungkin agak sedikit beda Ya Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan standar yang menurut orang Malaysia itu rendah Ya Tidak sebanding dengan standar hidup Biaya hidup di sana Tapi menurut orang Indonesia itu Bisa di Anggap lebih Ya mungkin ini faktor Kebiasaan saja Mungkin kebiasaan orang Indonesia yang Gemar menabung Daripada orang di sana Oke teman-teman kita lanjut lagi ke Video berikutnya Kesan daripada gaji permulaan yang rendah ini Akan menyebabkan Seseorang individu Terpaksa bekerja keras Untuk mencapai ke tahap gaji yang lebih tinggi Walaupun dengan pengalaman yang ada Ditambah pula dengan isu kenaikan harga barang Yang semakin membebarkan Sememangnya tahap permulaan gaji seseorang Semasa baru mula mencemburi bidang pekerjaan Adalah sangat penting Kebergantungan terhadap tenaga buruh hasil Satu lagi punca utama kadar upah di negara ini Agak rendah Disebabkan kebergantungan terhadap Tenaga buruh asing kurang mahir Dalam pasaran buruh Inilah isu struktur yang perlu diatasi dengan segera Dalam bentuk jangka sederhana dan panjang Orang lokal maunya gajinya tinggi Seseorang dapat mengurangkan Kebergantungan kepada buruh asing kurang mahir Bahkan dapat menarik pekerja mahir bekerja di sini Sama ada tempatan atau antarabangsa Ini boleh dilakukan Dengan menggalakkan aktiviti pelaburan langsung asing FDI dan aktiviti eksport negara pada masa hadapan Kedua-dua elemen ini sangat penting Dalam usaha mencipta peluang pekerjaan baru Terutama pekerjaan berpendapatan tinggi Kepada graduan baru Dan peningkatan dalam pertumbuhan upah negara Dengan peningkatan dalam tahap produktiviti buruh Kesan isu gaji rendah Berdasarkan laporan tahunan Dari Jabatan Perangkaan Malaysia Bilangan isi rumah kategori miskin tegar Meningkat kepada 639.8 ribu Pada tahun 2020 berbanding 405.4 ribu Pada tahun 2019 Apa yang membimbangkan lagi adalah Apabila masih ramai lagi pekerja di Malaysia Mempunyai gaji yang rendah Iaitu di bawah paras pendapatan garis kemiskinan negara Sebanyak RM2,208 Dalam masa yang sama Jurang pendapatan antara kelompok yang bergaji tinggi Dan kelompok yang bergaji rendah juga Semakin tinggi Jurang pendapatan ini adalah tidak sihat Kerana ianya merupakan pengukur Kepada pengagihan kekayaan Kenaikan pangkat Dan peluang pekerjaan Yang tidak seimbang antara semua golongan Hal ini adalah satu kebimbangan besar Juga merupakan indikator Yang menggambarkan kelemahan pengurusan ekonomi negara Yang kurang agresif dan produktif Fenomena brain drain Merujuk kepada proses Di mana sesebuah negara Hilangan pekerja Yang berpendidikan tinggi dan berbakat Ke negara lain Melalui penghijrahan Atau dengan kata lebih mudah Ia merujuk kepada proses migrasi besar-besaran Atau penghijrahan individu Yang berkemahiran ke luar negara Fenomena ini boleh berlaku Akibat kegelisahan di dalam negara Di Malaysia juga begitu Seperti Indonesia kan ke Singapura Untuk mencari tarif hidup yang lebih tinggi Brain drain menyebabkan negara Industri dan organisasi Kehilangan sebahagian besar Daripada individu berharga Istilah ini sering menggambarkan Pemergian sejumlah kumpulan doktor Pada profesional kesihatan Sainis Jurutera Maupun profesional kewangan Ke negara luar Untuk berkhidmat di sana Melalui sebuah kajian oleh agensi pekerjaan Untuk tahun 2020 Para pekerja di Malaysia Adalah yang paling tidak gembira di Asia Apabila melibatkan pendapatan Kaji seridik itu menunjukkan bahawa 46% daripada rakyat Malaysia Sama ada tidak berpuas hati Atau sangat tidak berpuas hati Dengan gaji mereka Tinjauan itu juga mendapati bahawa Dengan peratusan 24% Malaysia dilaporkan mempunyai jumlah pekerja Tertinggi di Asia Yang meminta kenaikan gaji Tetapi tidak menerimanya Kesimpulannya Isu kadar upah rendah ini Terutamanya dalam galangan graduan muda Perlu diberi keutamaan segera Kerana membabitkan isu ekonomi dan sosial Ia melibatkan pelbagai perkara Termasuklah peningkatan kos sara hidup Kenaikan hutang isi rumah Dan implikasi negatif kepada emosi Psikologi Identiti Serta maruh harga diri seseorang Pada masa hadapan Isu in Di Malaysia rendah Rendah ini menurut standar hidup Orang lokal di Malaysia Teman-teman ya Karena Menurut orang Malaysia Ini adalah gaji yang rendah Bisa jadi ini Karena faktor Mungkin kebiasaan Bisa jadi Kebiasaan burus Teman-teman ya Dan Gaji standar ini Yang jelas sudah ditetapkan ya Pemerintah di sana juga mungkin sudah tahu Ya Tapi mungkin karena rakyat menuntut Gaji yang lebih Ya Dan Faktor tentang migran Tenaga kerja yang masuk ke sana Itu tidak bisa dihindari ya Sementara Warga Malaysia saja Untuk bisa memenuhi lapangan pekerjaan Mungkin Tidak bisa teman-teman ya Jadi ya Wajar ya Ketika ketetapan OMR di sana Ya juga ketetapan OMR para TKI dari luar Teman-teman ya Oke Teman-teman ya Demikian ya Sebuah video Kenapa Gaji di Malaysia Rendah Sekali lagi Video ini Mungkin dibuat untuk Standar hidup Orang Malaysia Ya Menurut dia itu rendah Silahkan berkomentar Kalaupun ada yang kurang Salah Mohon maaf Dan sampai jumpa lagi Di video Berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati